Pemirsa dua selebgram Baim Wong dan Paula Verhoeven diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan hari Kamis. Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Muhammad Ibrahim alias Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven diperiksa selama 4,5 jam. Keduanya diperiksa terkait laporan warga, perihal kasus konten prank, laporan KDRT palsu ke polisi. Baim Wong dan Paula diajukan 70 pertanyaan oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Namun tidak dijelaskan materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik. Baim Wong dan Paula dilaporkan dua orang atas kasus yang sama melakukan konten prank, laporan KDRT palsu ke polisi. Pemeriksaan atas laporan pertama telah dilakukan pekan lalu dan belum ada informasi mengenai kelanjutan kasusnya. Pemeriksaan atas laporan pertama telah dilakukan penyidik Polres Jakarta Selatan.